Intro Itu cewek yang tadi tuh Kenapa dia mandi? Ternyata ada cewek yang pake pas minah lagi yang tadi Dan yang lebih lucunya lagi Cewek ini kabur pas liat agung Why? Benjen Bandi kemana bang? Kok gak liat? Ah lu gimana sih bang? Tapi kan lu yang ngejar Kamu pulang sekarang? Kamu pulang? Kamu pulang sekarang? Kita baru ketemu Kenapa kalo si cewek ini datang dia panik? Pokoknya kamu pulang dulu sekarang Oke aku pulang Tapi next Kalo aku ketemu boleh ya? Oke oke Pokoknya kamu pulang sekarang ya? Balik ternyata ya balik Ternyata kita kejar Jordan deh Ayo bang Ya 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 buset ya Udah nih sabar Sabar ya lah Ayo bang Dan gue stop Jordan Kok lu stop? Gak Hah? Dapet gak? Tapi aranya kemana? Ya dapet tuh Gila Ya Gak kesusul juga si Jordan ya Jordannya juga gak kesusul tuh cewek yang pake pas minah itu Dan kita juga kayak bingung ini mesti kayak gimana lagi Karena cacanya juga tadi mendadak kayak pergi gitu kabur Sekarang ini gue pengennya sama lu Tadi caca kemana? Gak tau tapi tiba-tiba Alesannya apa? Alesannya apa? Gak tau kenapa langsung ngusir gue Dia bilang dia mau ngapain? Gak ada isu cewek Nah itu gue bingung dia siapa Kenapa tiba-tiba gue diusir Nah sekarang gini sekarang gini Sekarang gini Dia tadi Dia tadi waktu dia bilang Udah 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 Lo didorong gak tadi kenapa-napa? Didorong Dia usir kan? Dia bilang dia mau ngapain? Duru-buru Ada kampus gitu Ada kelas Logis gak logis Ini jembat apa cuy? Ini jembat apa? Ini jembat lewat cuy? Dia udah sesuai Gue bodoh banget Kan kenapa sih nih ini cewek apa sih yang disembunyiin? Gue bingung deh heran deh Mungkin gini Ide nya itu adalah sekarang kita susun lagi strategi Gimana caranya kita bisa ngorek info Dari temen-temennya caca deh lu cari tau Aneh banget orang Nah kalo masalah cewek pasmina kita aja mendingan Yaudah hari ini stop dulu gak apa-apa ya Gak usah ngejar caca lagi gak apa-apa ya Oke Karena besok pasti logisnya Logisnya dia pastikan ke kampus juga Harusnya dia akan kuliah lagi Gue mending pulang sendiri aja deh Gimana pulang sendiri? Yaudah tapi gak usah ngejar caca dulu ya Cari tau soal dia aja gak usah ngejar lagi ya Lu jangan ngepus kayak tadi lagi Nggak takutnya dia malah back off dari lu Iya 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 Lu pulang dulu deh bro Akhirnya pada saat itu karena memang kita juga udah capek banget Agung coba untuk cari tau ada apa sama caca Dan kita coba untuk cari tau si cewek misterius itu Nah kalo buat yang caca Gue tau tuh gimana caranya Soalnya gue tadi tukeran IG kan Jadi gue bisa Serius? Yoi Jadi kayak nanti gue bisa Kalian udah follow-followan? Udah dong Yaudah lu DM aja dia lu cari tau kek Nah pada saat itu kita denger Jordan itu sempet ngomong kalo dia sempet tukeran Instagram sama caca Oh yaudah bagus cari tau lagi soal caca Karena kita bener-bener bingung sama caca gitu Kita pengen tau juga lah relationship dia sama temen-temennya gimana Jadi kita cari tau lah soal si caca Men 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 Gimana aja lu Udah udah shhh Gue punya informasi penting mod Apa? Jadi si caca itu punya instagram dua men Serius lu? Iya Nggak mungkin Iya nggak percaya Ini yang lu dapet kemarin bukan instagram caca yang dikasih sama dia? Nggak beda yang kemarin dikasih kan yang followersnya dikit ya kan? Nah ini yang gua dikasih tuh yang followersnya Oh iya lu followernya banyak Jadi gua nyari gitu loh Postingannya juga lebih banyak mer 300 sampai ini banyak banget lu followers sih Coba-coba liat Instagramnya caca yang lu punya Yang nge-dm lu siapa? Caca ya Nah ini jadi Tuh nih 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 Itu adalah Yang satu di private Yang ini nggak di private Ya itu nggak di private Dan postingannya ini cuma 13 Ini ada 366 Masalahnya kalo itu fake account Orangnya ada orangnya real Caca bukan yang nge-dm tapi Nah siapa yang nge-dm Yang nge-dm gua sih tadi yang akun tadi Bener-bener real menurut gua Itu Caca tuh Tapi gini-gini Pas lu ketemu pertama sama Caca Caca tau kan kalian dm-dm-an? Tau Tau banget Malah dia yang dm duluan gua Gimana dong ini aneh banget nih Jadi akunnya Caca ini ada dua Maksudnya tuh gimana sih ini kenapa dia punya dua account? Ini jadi ke kampus gak? Udah jam 6 nih Ini keluarnya berapa ya? Nggak tau Udah Lalu ke kampus aja Seoran nih Iya deh ke kampus deh ke kampus deh Yuk 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 Kuliah malem kan katanya? Iya Iya kuliah malem Iya 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 Jalan 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 Awas ke jepit Abis kelas itu sore Sekitar jam 6 jam setengah tujuan gitu lah Jadi emang dia ada kelas sampai malam hari itu Nah gua begitu sampai di kampus Seth Nah ini kampus ya Oh iya bener itu Oh iya Nggak ada tinggal lurus Ntar ntar itu Itu dia lagi sama Ih cewek yang kemarin Itu cewek yang kemarin Wah itu yang pake apa? Yang pake pasmina itu Iya itu yang pake tutup-tutupan itu tuh Dia tuh ngapain berantem disini Buat apa di pantem Nggak logisnya gini Logisnya gini Logisnya gini Logisnya gini Kemarin dikasih duit Secara otomatis baik-baikan dong Sekarang berantem Tuh ini 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 mesti kita lorain ya Ini kita lorain ya Wah gue pusing tuh Ada apa sebenernya dibalik Hubungan mereka berdua ini Dan siapa? Gue makin pusing Gue makin kebingungan Tolong dong Jangan bikin gue misterius begini Jangan bikin penasaran gini Bisa nggak sih? Cain Eh 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 Kejahatan ini apa si Ini apa si Eh 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 Pak Pak Kita ngomong sama yang itu dong Siapa dia Siapa dia Jawab jujur Eh boleh nggak Caca? Caca gue boleh ngomong sama lu nggak Caca? Boleh nggak kita ngomong ya lu Wah gila Eh boleh nggak sih kita ngomong sama Caca? Caca Ribut lah hampir ribut-ribut Ribut segala macem. Jordan kayaknya emosi banget ya. Sampai akhirnya harus kita tahan-tahan-tahan. Udah. Gue mau lu jawab jujur. Lu punya IG berapa? Gue cuma punya IG satu. Yang chatan sama lu. Cuma satu. Terus cewek yang lari ke sana siapa? Ya itu. Siapa? Dan katanya lu punya abang. Ini abang lu. Gue mau lu jawab jujur. Lu siapa? Mau tau gue ya? Iya, gue mau tau. Udah. 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 Udah kalau lu tenang aja. Udah. Udah langsung. Udah jangan-jangan. Udah sorry nih. Gue gak maksud. Gue gak maksud banget buat ikut campur urusan kalian. Cuma emang banyak hal yang gak kejawab disini. Dia kebingungan banget. Dia butuh jawaban dari lu. Karena ya istilahnya dia juga udah baper kan sama lu. Mau lu jujur sama gua. Jelasin ini siapa? Dan cewek itu siapa? Ya gue gak tau semuanya bakal kayak gini. Ya udah. 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 Udah kesekan mulai. Aku gak udah. Tapi janji. Tapi janji, kamu besok ada waktu buat aku Aku pengen ketemu sama kamu Agung, udah stop Langsung ketemu Melihat semua gambar diri Yang tak bisa Ku pulang kembali Ku ingin saat ini Engkau ada di sini Ini sekarang pulang istirahat deh Kalau cara paling benar kita mikirin lagi Lu bantu gue mikirin Ya udah Agung dianterin aja deh sama siapa ya Siapa yang lagi lowong mobilnya Aku pusing, aku pusing Kita lanjut besok aja Ketemu koir dulu Aduh, KBBI ribet banget Pusing, aku udah mau nangis tadi Soalnya gak didengerin, kesel Panas Jadi gini, main poinnya adalah Kita dapetin bukti yang benar-benar Emang itu abang ya? Iya, betul Dan cewek itu Kita bisa lega seenggaknya Berarti cewek itu juga gak ada hubungannya Sama hubungan ini Tapi gak mungkin Yang masih janggal adalah kenapa Dia selalu kabur Jadi gimana cara nge-clearingnya dong? Kita pusing cewek ini aja Kita sebenernya cari Tahu ini cewek siapa Ya Pulang, capek, makan, lapar Makan, lapar Pusing, makan, pusing Oke, KBBI dirumah ini hari ketiga Dan ini gue udah menyiapkan tempat spesial Tuh, di belakang mereka lagi kerja semua Hari ini rencananya Gue udah menyiapkan sebuah momen yang spesial banget Buat Agung Jadi Ya, kita lihat dulu lagi gimana ceritanya Masuk, masuk, masuk Di sini Gue udah siapin tempat yang Ya, outdoor Dan ini kayak bertema Semi-semi Apa ya Poolside gitu lah Bikin pattern Banyak banget tuh Dari ujung ke ujung Fotonya Caca Wow, gila Berantai tuh ujung ke ujung tuh Ada mawarnya Ada lilinnya Wow, sweet sekali Saya pun gak pernah nembak cewek seperti itu Tapi saya bisa memikirkan ide seperti itu Good job, Emar Jadi Rencana lu emang pengen nembak Atau emang minta maaf duluan? Oh Minta maaf nomor satu Emang gue rencananya minta maaf dulu Setelah itu Baru Baru Memang Muka perempuan perasaan gue ke dia Dia yakin banget Pas kita persiapan Dia sangat yakin Kalau sebenernya Ini adalah sesuatu yang Sangat penting buat dia Dan dia udah yakin Kalau dia bakal ngomongin hal ini Yaudah kita tunggu Dan gak lama Udah waktunya kita memang harus Ngejemput si Caca Kita jalan lah naik mobil Di depan ini Jadi udah ada Agung Agung bawa mobil Dia mau jemput si Caca Nah hari ini Sesuai sarannya kita Kita suruh dia buat minta maaf Karena kemarin dia udah mula pasang Dia mula pasang kemarin Dan itu menurut gue Kayak turn off banget ya Bu cewek Jadi gue minta dia buat minta maaf Hari ini itu wajib Iya wajib banget Tapi Yes itu dia Untung lo ingat Tadi gue hampir lupa ngomong itu soalnya Iya dia soalnya mau ngungkapin sesuatu juga Sama si Caca Dan kita juga belum tau apa Sama si Caca Sama si Caca Yang kemarin Aku percaya bahwa itu abang kamu Dan cewek itu emang beran bisnis online sama kamu Semuanya aku minta maaf Sebagai tanda minta maaf aku Kamu Aku pengen masih service Nah kita ikutin aja ikutin aja Harus itu dia ke tempat yang udah gue setting Iya betul Setuju Setuju Iya semoga ada hasil yang positif loh dari sini Mana sih Aku udah nyapin ini semua buat kamu Iya apa sih Kok kamu Tiba-tiba kayak gini Iya spesial banget buat kamu Nggak tau nih apa lagi sih Apa lagi yang dia perbuat Apa apa Menurut kalian Hah? Itu Itu Gemas Kayaknya dia bener-bener belajar dari lo deh kemarin Iya Kayak sosok romantis gitu Kayaknya udah pas kali ya Kalau kita turun sekarang ya Kita ikutin aja lah ya Oke Cus Udah sampe Udah Bentar ya Ini maksudnya apa? Aku siapin ini semua buat kamu spesial Ini foto aku paling bagus sih Iya dong Wow One more Oh ini aku tau nih aku dimana Kamu Oh ini sih Apa ini maksudnya? Oh begitu Dia sedikit-sedikit terkejut ya Betul Terkejoet Yang penting jangan lupa minta maaf dulu Yang penting jangan lupa minta maaf Jujur Aku suka sama kamu Aku tau Ini mungkin terlalu terburu-buru buat kamu Tapi ini yang aku rasain Aku gak bisa nutupin semua itu Aku berharap Jawabannya adalah iya Kalau kamu Nerima cintaku Kamu tetap stay Di lingkaran love ini Tapi kalau Kamu nolak aku Kamu boleh Keluar dari Di lingkaran love Terima dong Terima dong Terima dong Terima dong Terima dong Terima dong Ini udah lucu banget nih Jangan sampai kita Please please Aku sayang sama kamu Aku nyaman banget sama kamu selama ini Tapi Tapi yang kamu maksud itu bukan aku Maksud kamu? Kamu tunggu disini dulu Nanti aku balik lagi Oke Kamu stay dulu disini Oke Nanti aku balik lagi Oke Kamu kemana Sebentar Sebentar Oke Kok pergi? Wih ditolak dong dia Enggak Belum ditolak Masih digantung Ini siapa Kok dia bisa ada disini Jadi Dia dari tadi kita pergi Dari tadi kita jalan Dia ngikutin kita Aku banget Dan ini dia Yang aku maksud Tadi ke kamu Coba deh Buka Iya ini Iya Pak dong Ini apa-apaan sih Bisa kayak gini Kok bisa ada Apa mantannya tuh Lenten Katanya mantannya udah ninggalin Kenapa Sarah dateng lagi Maunya apa sih Aku Juga udah punya Zain Pacar aku yang sesungguhnya Jadi dia bukan abang kamu Kamu ngebongin aku Dia pacar aku Suami ini Dan cinta sejati kamu Adalah dia Maafin Aduh Kamu kenapa ada disini Aku bisa jelasin semuanya Kamu Kamu dengerin aku dulu Jadi Jadi waktu itu aku Ngalamin kecelakaan Dan kaki aku harus Diterapi Dan aku gak mau bikin kamu Kecewa Dan aku aja Takut Aku ninggalin kamu Aku Aku Tapi gak gini caranya Aku maafin aku Aku gak bakal ninggalin kamu Karena aku emang udah sayang Sama kamu Aku selama ini Berhubungan sama Caca Karena itu semua Kelahiran aku doang Aku sebenernya nunggu kamu Aku sayang sama kamu Do you really love me Jangan marah pataku Wajarku ini Tau Gimana sih ini Ini maksudnya Halo guys Guys Hai Hai Kongres ya Ini gue Kongres dulu dong Kongres dulu Gak kena lagi Kita ya Ini maksudnya gimana ya Apa Coba coba ini Gue gak ngerti sih Gue ngerti sih Dari apa yang kalian omongin Emang cukup pengharukan Gue tau akhirnya akar permasalahannya Cuman Jadi lu gimana Lu udah yakin Mau balik sama mantan lu Gue udah yakin Dia itu sosok seorang Yang bener-bener gue idamkan Dari dulu Hingga sekarang Nah baik-baik Tunggu-tunggu Itu kan ada Caca Sama cowoknya ya Boleh Kesini juga gak Oke Gini-gini Gue pengen nanya Gue pengen dijelasin dong Ini kenapa sih Ada maksud apa sih Dibalik semua ini gitu Kayak Ini kan jelimet banget ceritanya Ini tuh Gue juga sampe Gue juga sampe shock Ternyata lu punya cerita yang segitunya gitu Coba dijelasin juga dong Maksudnya Zain Kenapa dari kemarin bisa barengan sama lu Terus kenapa Ini jadi minta tolong-minta tolong Kayak gini gitu Hubungan kalian semua tuh apa Gue gak tau Jadi tuh aku disuruh Sama si May Terus aku udah berusaha ngentiin itu Kayak aku gak mau dilanjutin Karena aku takut keterusan Dan aku sebenernya punya pacar yang sesungguhnya Itu adalah Zain Iya Jadi ini pacar kamu Iya betul Dan kenapa aku bantu May Karena aku juga gak enak kan Sedangkan pacar aku sendiri Itu adalah adiknya dia Ini adik kamu Yang kata kamu kuliah di luar negeri itu Iya jadi Dia dari Australia Balik ke Indo Buat jenguk aku doang Karena aku kecelakaan Kok kamu gak pernah bilang sih ke aku Jadi kalau dari gue pribadi Ya dari semua halangan yang ada Dari semua rintangan yang udah kalian lewatin Ya emang ini tanda diri kalian Kalian gak bisa ngelontak dir Yang bisa kalian lakuin cuma Ikutin Kalian lakuin Sebaik mungkin Kalau lo punya masalah Lo tau kan lo udah punya orang yang lo sayang Dia sayang sama lo Cerita sama dia Percaya sama dia Ya Jangan disia-siain lagi Oke Terima kasih buat tim kepentok cinta Yang sebelumnya gue mau jadi Yang sama si caca Dan pada akhirnya Gue ketemu sama si May Yang mantan yang dulu gue sayangi Dan gue Gue kira Gue emang udah ditakdirin Untuk jadi cinta sejati Dan gue juga mau berterima kasih banget Sama tim kepentok cinta Yang udah bikin gue balikan Sama agung Mantan gue Yang bener-bener gue masih sayang Sampai sekarang Terima kasih Oke buat KBB di rumah Pokoknya jangan lupa terus saksikan Kepentok cinta Kalau mentok Ungkapin aja Sampai jumpa